Halo, balik lagi di game 7 Deadly Shin Grand Cross Sekali ini gue bakal perlihatkan atau cara mempergunakan Holy Relic si Brune Hill yang terbaru di update-an maintenance ini ya di server Asia atau Global Kita langsung aja disini untuk Brune Hill Ah ini dia Brune Hill gue Oke, kalian bisa lihat waifu bagus ya Mantep banget dan senjatanya itu lumayan cerah gitu ya, bikin gimana gitu mata ya, terang banget kan Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk Holy Relic-nya seperti yang sebelumnya udah gue bahas, yang bahas bannernya mono itu bener ya Gak ada kesalahan terjemahan gue Jadi disini dia hanya terkena satu debuff Ya kalau misalnya ada musuh yang berkali-kali debuffnya itu dia bakalan ambil yang lamanya itu, yang pertamanya itu hilang Jadi dia ngambil yang kebaru ya, misalnya yang pertama itu bleed, oke bleed ada, nah yang kedua misalnya ada Ignite Nah yang hilang itu bleed-nya ya, bukan Ignite, bukan yang terbarunya Jadi yang terbarunya itu yang ibarat refresh ya, kayak replace lah gimana Yang jadi yang lama hilang yang baru muncul gitu, tapi jadi satu ya, tetep satu Jadi hanya Ignite doang, bleed-nya hilang Kan bleed-nya misalnya dua turn, ya kan otomatis masih ada di next turn Itu ntar dia bakalan hilang ya, seharusnya masih ada satu turn Jadi langsung hilang debuff-nya si Ignite tersebut Gue udah nyoba ya, main di burung Nanti gue bakalan perlihatkan, gue bakalan main burung juga sama Rusa Biar kalian ngerti cara gunain Holy Relic-nya ya Biar duet ya, duet sama Hero Ragnarok juga coy Duit cara Hero Ragnarok Oke, terus kalian juga tau sendiri ya, stat dasarnya itu meningkat juga ya, 12% setiap Ali hidup Kalau mati ya dia cuma meningkat sebesar 8% Gue gak tau apa dia stack lagi misalnya, 12% ya ada yang mati Apa nambah lagi 8% atau menurun ya gue gak tau juga sih Tapi yang kekurangannya itu disini gak bisa PvP dan deathmatch ya Jadi ini bener-bener Hero PvE Nah, untuk Holy Relic-nya itu AL ya Bisa dimana aja, kalian bisa pakai di deathmatch ataupun di PvP Tapi kan percuma ya, Holy Relic aktif tapi uniknya gak aktif Jadi percuma aja sih menurut gue Lakin juga Holy Relic-nya aktif Attack-nya nambah meningkat 20% itu kalau terkena debuff Ya, jadi ya kalau di PvP ya kan jarang ya musuh kena debuff ya Paling ya, kalau lagi sekarang ya Rimuru paling kan gitu Atau Dissolve-nya Gother gitu kan Oke, untuk equip disini gue attack CDM ya Kalau kalian penasaran, bang lo equipnya apa? Attack CDM ya gue ya Untuk starter attack-nya ya seperti biasa ya Attack-attack, death, sama HP Kalau attack gue disini masih ada crit rate-nya ya Soalnya gue masih nyaman gitu Masih nyaman sama crit rate-nya cuma 2 doang gue Cuma 2 doang Nanti ini bisa aja sih gue ubah jadi full attack ya Banyak yang bilang sih mendingan full attack katanya gitu ya Tapi gue masih nyaman dulu nanti ajalah gue ubahnya Anvil gue juga banyak, 1074 Buat hero nanti lah Oliwar Untuk ultimate sebenernya ngaruh juga ya Ini untuk bantu kalian supaya life deal lebih tinggi ya Semakin kalian levelnya tinggi, life deal memulihkan HP untuk alinya juga semakin tinggi Jadi wajib sih kalau 6x6 ya sebenernya main Tapi 1x6 juga cukup lah buat kalian yang F2P gitu untuk main Yang penting kalian up aja gitu kan Ultimate nggak terlalu berpengaruh lah Yang penting berpengaruh itu kalian level 90 Terus full SA ya Full SA gini terus sama equipment full imprint itu udah ngebantu Ya walaupun 1x6 masih bisa gendong lah gitu kan Oke Ya langsung aja ya Langsung showcase ya Atau gue perlihatkan nih battle-nya Ini sengaja udah gue pada riset-risetin Pertama gue main di burung dulu ya Di burung ini gue duitnya sama si Megelda Ngeduitnya sama Megelda Oke Langsung aja Nah gue sengaja ya Sebenernya gue udah Gue udah di lantai 3 Mau lantai 3 ya mau gue kalahin Tapi Kan Gak ada ininya ya apa Debuffnya ribet gitu kan Mendingan di pasif 1 aja sekalian Soalnya gue dapet Pasifnya nggak jelas Pasif Pasifnya ya Aduh OP sih burungnya Jadi Ribet di pasif 3 nya gue Jadi gue reset lagi biar dapet Nyari pasif yang enak gitu Oke Ini pertama-tama nih Pertama-tama Kalian bisa lihat ya Disini attack normal gue 25 ribu Ini udah termasuk uniknya ya Holy Relic belum aktif ya Belum aktif Holy Relic Disini attack gue 25 ribu Dan gue belum dibantu sama Belum dibantu sama Unik Atau Holy Relic nya si Megelda Ini kan dia stacknya sampai 5 ya Batasnya ini berdua sampai 5 ya Bukan 10 ya Ini cuma di 5 Jadi nggak bisa dirangkap Jadi 10 kali nggak bisa Cuma Berdua ini aktif Bisa langsung dua-duanya Aktif gitu Dua-duanya langsung aktif Tapi max Cuma sampai 5 doang gitu ya Nggak bisa sampai 10 Oke Ya Jadi disini gue Sengaja nggak gue pake Buff nya Megelda dulu Biar dapet 2 pasif Megelda ya Biar dapet 2 pasif Megelda ya Biar dapet 2 pasif Megelda Nanti ini nggak gue selesain Gue langsung gue exit ya Jadi cuman gue liatin doang Attack nya gitu Biar kalian tau cara gunain Oke Jadi disini gue Buang kartu aja Kan dia ada skill debuff nih Si burung Lantai 1 Phase 1 Oke Oke Nice Oke kasih debuff Bleed ya Temp Yang udah gue bilang ya Kalau Ada 2 pasif Yang lama kehapus Yang baru Jadi yang Ada gitu ya Disini gitu kan Kalau misalnya digni nih Nanti bleed nya yang ngilang gitu kan Bleed nya kan 2 turn Eh Lihat Nih ya Kalian bisa liat Nambah dari 25 ribu ya Tadi ya Jadi 31 ribu Ini karena apa? Karena terkena debuff ya Jadi bener ya Work ya Atau Krill gitu kan Jadi ini udah 31 ribu ya Ini tanpa Bantuan Dari Itunya Megelda Pasifnya ya Atau Holy Relic nya Coba Gue pengen gabungin ya Beberapa stack aja lah Coba Beberapa stack aja Jadi gini Ini dapet 2 stack ya Ini kan 1 ya Jadi dicampur Holy Relic Plus Full darah Full darah ya Jadi dapet 2 stack Aktif ya Cuman Rangkapnya itu Tidak bisa sampai 10 ya Kan Per Holy Relic 5 Uniknya 5 Jadi Gak bisa dirangkap jadi 10 coy Misalnya cuman Max 5 ya Jadi Kalian jangan salah paham Sama Holy Relic Ini Oh iya Gue kasih tau juga disini Jadi sebelum Kalian hapus nih Sebelum kalian hapus Kalian mendingan Attack Attacknya pakai Brune Hill dulu ya Kalau kalian Bener bener pengen pakai Attacknya pakai Brune Hill ya Ingat ya Jangan dihapus dulu Sebelum pakai Skillnya Brune Hill ya Kalau Kalau kalian pakai Megelda Di tim ini ya Kalau debuffnya masih ada lah Intinya gitu ya Kalau debuffnya masih ada Intinya gitu Jangan sampai hilang Kalian langsung attack aja Si Brune Hill ke burungnya Nah baru kalian pakai Di Ini Soalnya sayang ya Megelda itu startnya Cuman nambah 8% Sedangkan attacknya Brune Hill Nambahnya 20% Jadi nanti Nanti digabungin lagi nih Buat di Pase 2 Attack Ini Dalam tuh Dalam coy Aduh jangan mati dulu dong Gue mau showcase Ya Megelda jangan mati dulu Nih ya nambah 2 Tuh Nambah 2 ya Oke Nice Nggak mati dulu Sabar ya Nah Nambah 2 ya yang tadi gue bilangin Nah itu cara Itu juga sekalian gue jelasin tuh ya Cara kerja main Holy Relic Sama uniknya Megelda ya Biar kalian nggak salah paham Oke Nah ini udah udah dapet debuff lagi Nah jadi kan anak begini ya Tambah dalam coy Nah Ini 2 ya 2 stack ya 8% sama 8% Jadi 8% kan sih 8% ya Oh ya bener ya 8% Oke Wih 35 ribu ya Nambah 16% ya Nambah 16% plus 20% Startnya ya Jadi kan 31 ribu ya 32 ribu ya Nah jadi Ini sebenernya bisa sampai 45 ribu Gue udah nyoba Stacknya 5 nih Ini stacknya 5 si Megelda Itu sampai 45 ribu Ya Itu bisa sampai 45 ribu Oke Jadi gue exit aja ya Setelah gue tadi udah mainin Udah nyoba itu sampai 45 ribu Kalo full Full stacknya si Megelda Plus debuff ya Si Brunehill Itu 45 ribu coy Mantep Oke untuk burung udah ya Sekarang rusak Si Actirnir ya Oke Di Actirnir ya Di Actirnir itu The buffnya ada di fase 2 ya Kalau gak salah di lantai 1 Dia non aktifkan ultimate ya Non aktifkan ultimate Oke Coba yuk Wah guys Oke Sabar dulu ya Jadi ini gue bantai cepet aja lah di fase 1 2 turn aja Oke Dilihat dulu ya Dilihat dulu ya Dilihat dulu ini Attacknya berapa plus Sama statnya Di Siapa? Jormungan ya Jormungan itu nambah statnya 30% ya Udah luar biasa Attack aja ini langsung 21 ribu Ini Oke lihat Nah Brunehill ya Brunehill langsung plus 16 ribu langsung 33 ribu coy Tanpa Tanpa debuff ya Apalagi nanti pakai debuff kalian lihat ya Udah gitu nanti coba Statnya Nah Eh Holy Unik Uniknya ya Uniknya Jormungan coba Nanti pas 2 stack plus Debuff Nanti gue pengen lihat coba Berapa Kalau gak salah 60 ribu apa 57 ribu Eh Ini langsung aja Gini 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 Oke Yeah Aturan tadi gue gak ini ya Gak gue attack ya Aturan Harusnya Oke Hmm Ini aja lah Hmm Gini Gini Oke Nah ini sengaja ya Gue gak nyari ultimate Karena pengen ngelihat Eh Ataknya si burn hill ya Udah lihat Sekarang masih sama sih Masih sama ya Masih sama Sariel gue berapa sih Oh Sariel gue lumayan ya Orly Relic nya baru stack nya baru 1 Salah 28 ribu Oli Ingat ya Sariel juga bisa sampai Hmm Hampir 50 ribu kalau gak salah tuh ya Kalau udah 5 stack nya Jadi Mantep juga sih Kayak ini Orly Relic nya sama kayak si Megelda Oke Hmm Dari kartu mana dulu ya Jangan hijau Biru aja Biru Merah Hijau Dah gini aja ya Biar stack nya gak hilang Biar stack nya gak hilang Kalo 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 Atk lebih dari 3 Terhilang Oke Hehehe Kalo Kalo Nah Nah Eh Di nonaktif kan ultimate Tuhan kagak ya Karena dia Stuck 2 ada 3 di teman gue Kayak ini ada debuff ya Debuff itu warna merah ingat Mincer burn heal terus Kayak dilet Wih di bener ya 57 ribu ini termasuk debuff juga Ya Berarti Karena gue tadi Gue gak pake Gue masih ada crit rate sih ya Kalo gak ada crit rate Gue bisa 60 ribu Attack loh Untuk si burn heal ini ya Jadi ya Gitu ya Kan ini enak ya Gak ada Skill hero purify Tapi Jadi gak kaya Megalda gitu Jadi kalian bisa Gas-gas aja pake Apa Skill laburn heal gitu ya Gue usah perlu Lifesteal gitu Kayak ini udah cukup Sampai sini aja sih ya Sebenernya Ini bas midu lah Gini 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 Wih Hehehe Wampir 2 juta anjir Dikit lagi 2 juta Tanggung amat Nah ini dapet Pasif yang enak nih Ini gue demen nih Ini gue suka Ini gue lanjutin aja Ini ultimate move Ini Ini Pasif buat kemenangan gue mulu ya Gacokan gue lah Ibarat Jadi sini gue cepet aja lah Ini sekalian main rusa lah Hehehe Sekalian basmi rusa Gini Hmm Oke Eh Cepet kok Cepet kok Keluar 1 Gampang Ini sekalian farming aja Nanti di pasal Next pasal Langsung Chachet Chachet aja lah Batem 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 Oke Gue gini aja Cukuplah mati ya Matilah Masa enggak sama burn heal gue Ini kalau Kalau gak ada debuff nih ya Kalau gak ada debuff nih ya Kalau misalnya 48 ribu ya Kalau gue full attack bisa 50 ribu doang Berarti nambahnya 20% lumayan ya Dari 57 ribu ke 48 ribu ke 57 ribu Kalau ada debuff Lumayan loh burn heal Oke Ini aja Mati ya Nah ini basmi aja pakai Terakhir Oh Terakhir burn heal aja Biar animasinya bagus Jadi gini Merah Eh ijo Biru Merah Biar burn heal yang terakhir Eh ini satu turn aja lah Eh Eh mati deh sama Sariel Oh enggak Mantep coy Eh ini burn heal ya Ini sekalian buat penutupan coy Kalau dapat pasif enak ya Cuma point ultimate itu Poin apa Naikin move Ultimate move gok itu Kalian bisa kebantu di floor 3 ya Kalian bisa lihat di video gue di fast kill Sariel ya Jadi ini sekalian aja nih Cuman Cuman ini Floor 1 doang ya Oke jadi untuk Video kali ini cukup sampai sini aja Semoga kalian ngerti Bagaimana cara Pakai Holy relic nya si burn heal ya Yang tadi gue jelasin Semoga kalian nyimak lah ya Oke terimakasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update Oke sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross Sampai jumpa di next game Selamat menikmati